Halo rekan semua, selamat datang di channel pertanian terpadu Channel pertanian terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi yang didalamnya meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian Untuk rekan-rekan semua yang belum bergabung dengan channel ini, jangan lupa saya mohon dukungannya dengan like, komen, share, dan juga tentunya subscribe channel pertanian terpadu Agar tidak ketinggalan berbagai informasi menarik yang rutin kami bagikan Rekan-rekan semua, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai meracik pakan ayam kampung agar untung maksimal Nah, bicara mengenai pembuatan pakan ayam sebenarnya sudah sangat banyak referensi yang bisa diakses oleh rekan-rekan semua Banyak juga yang sudah membagikan cara membuat pakan ayam agar keuntungan bisa maksimal Namun, sebagai peternak, kita tentu sebaiknya bisa menentukan rumusan tersendiri untuk masalah pakan ini Alasannya, untung atau rugi peternakan kita, kita sendirilah yang akan menanggungnya Maka dari itu, tidak bijak rasanya jika kita menyerahkan masalah penting ini sepenuhnya kepada orang lain Oleh sebab itulah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak ke rekan semua untuk membahas Berbagai prinsip yang perlu dipertimbangkan dalam meracik pakan ayam kampung agar keuntungan bisa maksimal Prinsip seperti apa? Agar lebih jelas, kita akan membahasnya satu per satu Nah, sebelum kita bicara lebih jauh mengenai prinsip pembuatan pakan Ini, ada satu hal yang wajib kita ingat selalu Yaitu, tidak ada kepastian harga Baik harga jual ayam Dan juga harga bahan pakan ayam Nah, ini rekan-rekan semua ya Sebagai dasar, perlu kita camkan baik-baik Perlu kita ingat-ingat selalu bahwa masalah harga itu tidak ada yang pasti Harga itu dinamis fluktuatif dari waktu ke waktu Di daerah yang satu dengan daerah yang lainnya juga berbeda Rekan semua, harga ini harus menjadi sesuatu yang terus menerus kita cermati Hal ini mengingat harga Baik itu harga jual ayam maupun harga bahan pakan ayam Akan berpengaruh terhadap bagaimana kita harus meraci atau membuat pakan Untuk ayam yang kita pelihara Misalnya saja, ketika harga jual ayam rendah Maka suka atau tidak suka Biaya produksi harus kita ketatkan lagi Dan itu artinya Biaya pakan juga harus lebih kita hemat Nah, kembali ke masalah pakan tadi Ada dua prinsip yang perlu kita pertimbangkan dalam membuat pakan Agar kita bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal Yang pertama yaitu mengenai kebutuhan nutrisi ayam Dan kemudian yang kedua mengenai target pembiayaan pakan atau kos pakan Pertama mengenai kebutuhan nutrisi untuk ayam Dalam meraci pakan Kita harus paham tentang kebutuhan nutrisi atau gizi yang dibutuhkan oleh ayam Ingat, kalau pakan nutrisinya atau gizinya bagus Maka akan bagus untuk ayam Begitupun sebaliknya Nah, berkaitan dengan kebutuhan nutrisi ini Maka sebaiknya kita tahu batas aman yang bisa ditanggung oleh ayam Ketika kita mengurangi atau menyesuaikan kandungan nutrisi pakan Dengan begitu Kita akan bisa lebih mudah dalam menentukan takaran yang paling pas Sesuai dengan keadaan yang ada Yang kedua mengenai biaya pakan Untuk masalah biaya pakan ini juga tidak main-main rekan-rekan semua Kita sebaiknya dapat menyesuaikan dengan keadaan atau kondisi yang ada terkini Terutama mengenai proyeksi harga jual ayam kita nantinya Selain menyesuaikan kebutuhan nutrisi Masalah harga pakan ini juga harus diambil titik tengahnya Artinya Berapapun bahan yang digunakan Biayanya harus sesuai dengan target kita Agar nantinya penjualan tetap masih bisa memberikan keuntungan Rekan-rekan semua Dalam meraci pakan agar untung maksimal Kita harus menentukan titik temu Antara standar gisi Kebutuhan gisi ayam Dan biaya pakan yang harus dihabiskan Harus kita tentikan sendiri Bukan orang lain yang menentukan Karena ini berdasarkan kondisi atau keadaan di daerah atau di wilayah masing-masing Lalu pada prakteknya seperti apa Mengingat ketidakpastian harga yang sudah kita sampaikan di atas Maka solusi terbaik dalam meraci pakan Agar untungnya bisa maksimal adalah dengan model takaran Sebagai berikut Bahan pakan yang harganya paling tinggi Kita buat dengan takaran paling rendah Dan sebaliknya Bahan yang paling murah Diberikan dengan takaran yang paling banyak Sekali lagi saya ulangi Rekan-rekan semua Bahan pakan yang harganya paling tinggi Kita buat dengan takaran paling banyak Takaran paling rendah maksud saya Kemudian bahan yang paling murah Diberikan dengan takaran yang paling banyak Nah sebagai contoh Sebut saja kita punya 3 bahan yang bisa digunakan Satu Pur ayam dengan harga Rp 9.000 per kilogram Jagung dengan harga Rp 6.000 per kilogram Kemudian dedak bekatul dengan harga Rp 3.000 per kilogram Dari 3 bahan tersebut Maka perbandingan bahan yang bisa kita racik Atau kita gunakan adalah Satu bagian pur ayam Seharga Rp 9.000 Dua bagian jagung giling Seharga Rp 12.000 per kilo Tiga bagian dedak bekatul Seharga Rp 9.000 per kilo Nah misalnya Itu adalah contoh perbandingannya Jadi Satu kilogram pur Kemudian dicampur dengan Dua kilogram jagung giling Kemudian dicampur lagi dengan Tiga kilogram dedak bekatul Yang masing-masing tadi harganya ada Rp 9.000 untuk pur Jagungnya Rp 12.000 per kilo Kemudian dedaknya Tiga kilogram per kilo Nah dengan perbandingan tersebut Kita akan menghabiskan Biaya Rp 30.000 per 6 kilo Jadi satu kilonya kita dapat Kos harganya Rp 5.000 Itulah contoh penerapan Takaran pakan yang bisa digunakan Agar biaya tidak terlalu besar Namun kualitas pakannya Masih cukup bagus Menurut saya pribadi Semakin banyak bahan pakan murah Yang bisa didapatkan Dari lingkungan kita Maka semakin tinggi Kesempatan kita Untuk mendapatkan Keuntungan yang maksimal Karenanya Untuk rekan-rekan perterna Pandai-pandailah kita Dalam mencari alternatif Bahan pakan Yang bisa digunakan Untuk pakan ayam Khususnya yang ada Di lingkungan sekitar kita Sekali lagi perlu diingat Dalam meraci pakan Agar untungnya maksimal Adalah mengenai Penyesuaian harga Artinya Yang jadi pertimbangan Paling utama adalah Harga Setelah itu baru Kualitas pakan Tapi perlu diingat Kualitas pakan Tentu ada batas amannya Yaitu batas aman Agar ayam Tetap Sehat Untuk bahan-bahan lain Yang harganya Berbeda Kita bisa Menerapkan pola Perbandingan Seperti pada contoh Di atas Namun perlu diingat Bahwa Contoh pola Perbandingan Bahan pakan Di atas Tidak Mengingat Dan tidak Memberikan Garansi Jaminan Keuntungan Kepada siapapun Maka dari itu Penting bagi peternak Untuk terus Menyesuaikan Dengan kondisi Yang ada Baik yang berkaitan Dengan harga Jual ayam Maupun Harga Bahan pakan Ayam Dalam menentukan Racikan Pakan Yang akan Kita gunakan Nah Sekali lagi Perlu saya ingatkan Yang menentukan Untung rugi peternak Adalah harga Harga selalu dinamis Berubah-ubah Sewaktu-waktu Yang bijak Dalam membuat Pakan murah Agar untung Kita pun Harus tetap Bisa Menyesuaikan Ikutan Dinamis Sesuai dengan Perkembangan terkini Dunia Perayaman Nah itulah Sedikit yang bisa Saya sampaikan Rekan-rekan semua Mengenai Cara Meraci pakan Ayam Kampung Agar untungnya Bisa maksimal Mudah-mudahan Apa yang saya Paparkan ini Bisa menjadi Solusi Bisa Membuat Pencerahan Untuk Rekan-rekan semua Yang membutuhkan Dan Kalaupun ada Kekurangan Saya secara pribadi Mohon maaf Yang sebesar-sebesarnya Untuk Rekan-rekan semua Dan tak lupa Saya mengucapkan Terima kasih banyak Untuk Semua yang Sudah Mendukung channel ini Yang sudah setia dengan channel ini Saya akan terus berusaha Memberikan yang terbaik Untuk anda semua Terima kasih Sampai bertemu pada Video-video selanjutnya Sampai bertemu di video selanjutnya Sampai bertemu di video selanjutnya Sampai bertemu di video selanjutnya